Assalamualaikum, kembali bersama The Popals Kitchen hari ini saya pengen masak gulai daun singkong kelihatannya sederhana ya bahannya tapi rasanya gak sesederhana itu loh beneran kalian wajib coba resep gulai daun singkong ini apalagi nih The Popals menambahkan campuran cincang daging ayam dan kalau ditambahin santan hmmm, gak kebayang deh lezatnya kayak apa tonton sampai habis ya videonya langkah pertama panaskan air hingga mendidih takaran air sesuaikan dengan banyaknya daun singkong yang akan kita rebus rebusnya sampai benar-benar matang ya mams jangan sampai alot karena sebagian daun singkong kalau masaknya kurang matang teksturnya jadi alot dan tentu saja gak akan enak dimakan dong ya sebagian orang ada yang menambahkan garam dan minyak supaya empuk bisa sih dicoba begitu tapi tanpa itu pun daun singkongnya bisa empuk asal direbusnya sampai benar-benar matang nanti juga dengan tambahan santan daun singkongnya akan nambah empuknya setelah daun singkongnya matang lalu kita angkat ya alaminya kalau matang tuh warna daunnya lebih gelap dan gak sehijau waktu masih mentah teksturnya ampuk dan tentu saja akan lebih mudah untuk mengirisnya ini daun singkongnya masih panas ya mams jadi dinginkan dulu sejenak karena kalau panas susah megangnya daun singkongnya ini digerai-gerai kayak gini aja mams biar cepat dingin nah setelah daun singkongnya dingin selanjutnya peras airnya ya mams ini akan lebih memudahkan buat ngirisnya nanti dan air rebusan gak akan tercecer juga waktu diiris kalau airnya diperas dulu sekarang kita iris ya ngirisnya tipis-tipis aja mam biar disantapnya pas nyendoknya dan memang ini bukan tumisan ya jadi gak perlu ngirisnya besar-besar kalau tumisan kan kadang gak diiris juga gak masalah ya malah lebih seru loh kalau makan tumisan yang potongannya gede-gede gitu nah udah selesai diiris nih sekarang kita olah ya daun singkongnya jadi gula yang gurih dan lezat konon katanya daun singkong itu kalau dimasak kayak gini rasanya enak kayak makan daging ah yang bener enggak ah daun singkong rasanya tetap aja daun singkong tapi ini dia yang unik karena bumbunya hampir sama aja kayak bumbu gulai daging jadi pas nyantap gulai daun singkong ini juga jadi berasa makan daging gitu loh cuma berasa doang tapi yang pasti super nikmat oke lanjut ya jadi pada tahap ini kita tumiskan bumbunya dulu dimulai dari irisan bawang merah lalu bumbu halusnya daun salam serai jahe lengkuas tumiskan semua hingga tercium bau harum kemudian susul dengan memasukkan cincangan daging ayamnya kayak ini ya lalu nanti tuang juga santannya dan setelah itu beri secukupnya air kuahnya sesuaikan dengan selera aja ya mams kalau mau lebih kental kurangi aja airnya oh iya untuk cincangan ayam ini opsional ya mams boleh dipakai boleh juga enggak saya ini masukkan cincang ayam biar kuahnya lebih gurih lagi untuk santannya saya pakai santan instan ya kalau mau pakai santan segar juga boleh banget ya mams malah itu lebih bagus selamat menikmati jangan lupa kasih garam ya dan sedikit gula untuk gula opsional aja karena gak semua orang boleh mengkonsumsi gula untuk garamnya juga bisa diganti dengan kaldu ayam bubuk kalau mau lebih gurih lagi dan ini dalam masakan ini saya menggunakan kaldu ayam bubuk setelah kuah santannya mendidih masukkan daun singkongnya jadi takaran airnya itu harus disesuaikan dengan banyaknya daun singkong ya mams ukurannya pas dimasukkan daun singkong itu harus benar-benar terendam kuah jangan sampai daun singkong lebih banyak dari airnya kenapa begitu ya namanya juga sayur kalau kuahnya macak-macak doang itu namanya tumisan daun singkong alasan lainnya sih supaya tekstur daun singkong lebih empuk jika terendam kuah santan nah bagi penyuka pedas silahkan menambahkan cabai rawit ya kok cabainya utuh satuan ini untuk menyiasati yang gak suka pedas jadi bagi yang gak suka pedas tetap bisa ikut makan kalau yang suka pedas nanti cabainya tinggal dihancurin aja di piring pada saat makan wow kayaknya masakan kita udah matang nih mams hmm kelihatan lezat banget ya coba ini hmm mantap rasanya kuri banget sekarang kita tuang ke dalam piring saji ya ini porsinya bisa untuk 4 orang tapi bagi penyuka masakan berkuah gak perlu 4 orang 2 orang aja udah bisa ludes dong karena gole daun singkong yang ini gak cuma bisa disantap bareng nasi aja tapi juga bisa disantap sendirian tanpa nasi alias bisa digadoin apa gak enek ya kan ini ada santannya enggak dong karena tingkat kekentalan santannya cukup untuk kuah nasi dan juga untuk konsumsi tanpa nasi jadi jatuhnya segar pokoknya oke mams itu aja dulu ya tutorial hari ini jangan lupa dicoba di rumah masing-masing ya kalau ada yang mau request masaknya boleh ya ditulis di kolom komentar insyaallah semampunya nanti di Papos Kitchen bikinin buat semuanya selamat menikmati